Intro Halo Sobatku dimanapun kalian berada gimana kabarnya Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan back-back saja ya Kali ini kita akan membahas Donghua Battletalk The Heaven episode 10 yang tayang hari minggu ini Perlu diingat ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 18 September 2022 Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya Intro Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battletalk The Heaven episode 10 ini yang tayang satu minggu sekali Oke, langsung aja kita ke ceritanya GAS Pada ending episode 9 sebelumnya, kita diperlihatkan rombongan Xiaoyan yang dipimpin penatua Hua memasuki dimensi akademi dalam Dan pada saat sampai di sana, mereka sudah disambut dua orang tetua yaitu Tetua Jo dan Tetua Lu Di mana, Tetua Jo akan menjadi pembimbing rombongan Xiaoyan saat ini untuk memasuki akademi dalam yang akan dibagi menjadi lima kelompok Dan kemudian yang memberikan sebuah token kristal kepada rombongan Xiaoyan Dan meminta mereka untuk menjaganya dengan segenap jiwa dan raga mereka Ia juga memberitahu rombongan Xiaoyan untuk memasuki hutan di belakang mereka yang dijaga tim Peteran Dan mencapai ujung hutan untuk memasuki akademi dalam Serta berpesan kepada kelompok Xiaoyan untuk menjaga energi api yang ada di dalam token kristal dari rampasan tim Peteran Dan juga melewati atau bila perlu menghabisi mereka Sontak energi api yang disebutkan Tetua Jo ini membuat rombongan Xiaoyan tolak toli Dan tidak lama, Baizan bertanya kepada Tetua Jo tentang energi api ini Tetua Jo pun menjawab bahwa energi api ini merupakan hal yang akan mereka ketahui ketika mereka sampai di akademi dalam Dan segera, kompetisi perburuan energi api untuk memasuki akademi dalam akhirnya dimulai Nah, ini dia bocoran spoilernya Sang surya yang hangat menyinari di antara cabang-cabang pohon Dan tidak lama, 5 orang murid akademi jianan yang sedang berjalan tiba-tiba menjadi kaku Saat mereka melihat 5 orang yang ternyata tim Peteran berdiri di atas cabang pohon Pada saat ini, kelima tim Peteran itu menatap 5 orang murid akademi jianan di bawah dengan wajah penuh ejekan Yang sepertinya, dari gestur wajah mereka, mereka menunjukkan niat terselubung Beberapa saat, salah seorang murid bertubuh tinggi dari akademi jianan menebak Kedatangan mereka pasti akan merebut energi api milik mereka Dan seorang pria dari tim Peteran itu pun menjawab ya Ia juga menyuruh kepada mereka untuk segera menyerahkan energi api itu Tanpa banyak tanya ataupun perlawanan Karena jika mereka melawan, kemungkinan mereka akan tinggal nama Sontak kelima murid akademi jianan yang mendengar perintah ini meraung marah Dan kata-kata kasar penolakan terlontar dari mulut mereka Namun tidak lama, saat suara mereka baru saja terdengar Sosok pria dari tim Peteran itu melintas dan tiba-tiba muncul di depan mereka Dan tidak lama, angin kencang merambah udara tiba-tiba terdengar Saat sebuah kaki dan tangan menghantam perut kelima murid itu dengan cara seperti kilat Dan segera, tubuh kelima murid akademi jianan itu melesat ke belakang Dan menabrak batang pohon, saat sedeguk darah segera dimuntahkan Setelah membatai lima murid tulul ini Pria muda dari tim Peteran itu pun mengarahkan bogemannya ke arah lima murid itu Saat ia meminta kepada mereka, menyerahkan token kristal mereka agar tidak terus dipukuli Sontak wajah kelima murid yang mendengar ini sedikit berubah Namun sesaat kemudian, mereka hanya bisa mengambil tindakan bijak Saat mereka menyerahkan token kristal mereka dengan wajah suram Keganasan melintas di wajah pemuda itu saat ia menerima token kristal dari tangan lima murid ini Sehingga ia yang merasa senang segera memulai token kristal ini Dan memberi mereka kecupan ganas Setelah itu, ia melampaikan tangannya dan melemparkan empat kartu yang tersisa ke arah empat bestinya Dan tidak lama, ia menyuruh empat bestinya untuk mencari kelompok murid lain Dan memberi mereka ospek yang keras untuk memasuki akademi dalam Dan segera, mereka memasuki ke arah yang lebih dalam menuju hutan Meninggalkan lima murid tulul itu Beberapa saat setelah kepergian tim Peteran itu Lima orang bersembunyi di dalam semak blukar di tanah Saat tatapan mereka mengarah ke arah perginya tim Peteran itu Dan segera, kelima orang itu perlahan keluar dari semak Dan menunjukkan batang hidung mereka yang ternyata adalah kelompok Xiaoyan Xiaoyan perlahan menarik pandangannya dan menatap token kristal di tangannya Saat ia mengetahui bahwa energi api yang ada di token kristal ini Merupakan benda yang sangat penting untuk memasuki akademi dalam Melihat ini, Sunar dan lainnya menganggu dan mengatakan ya Mereka juga mengerti bahwa target tim Peteran itu hanya energi api di dalam token kristal mereka Beberapa saat, tanpa ingin banyak membuang waktu Baizan mendesak dan perlahan mengatakan kepada Xiaoyan dan yang lainnya Untuk dengan cepat pergi dari tempat ini Namun demikian, Xiaoyan yang mendengar ini melambaikan tangannya dan menghentikan Baizan Sehingga hal ini mengejutkan Baizan saat ia menanyakan kepada Xiaoyan tentang keinginannya Mendengar ini, Xiaoyan melirik Baizan saat ia menyarankan kepada mereka untuk bersatu menjadi tim Dan membuang semua konflik satu sama lain Ia juga yakin jika mereka dapat bersatu Kemungkinan mereka akan dapat dengan mulus melewati semua rintangan dan memasuki akademi dalam Tanpa ada hambatan Melihat ini, Hu Jia dan teman-teman perlahan menganggu Dan beberapa saat, Hu Jia menatap Xiaoyan saat ia menanyakan tentang sarannya Xiaoyan pun menjawab bahwa kelompok mereka saat ini harus memiliki seorang pemimpin Yang dapat memerintahkan dan membuat keputusan Dan dengan kata lain, ia menyarankan kepada mereka untuk memilih salah seorang pemimpin di antara mereka berlima Sontas saran Xiaoyan ini membuat Hu Jia dan lainnya terkejut Meskipun demikian, mereka merasa ragu sejenak sebelum mereka semua akhirnya menganggu Tidak lama, Hua menanyakan kepada Xiaoyan siapa yang akan menjadi pemimpin di antara mereka Dan secara langsung, pertanyaan Hua ini membuat Xiaoyan dan teman-teman tiba-tiba terdiam Namun sesaat kemudian, Sun Er memindahkan langkahnya dan berdiri di samping Xiaoyan Saat ia menggunakan tindakannya sebagai gesture memilih Xiaoyan Melihat tindakan Sun Er yang memilih Xiaoyan Ekspresi Ba Isan dan yang lainnya masing-masing mengalami perubahan Namun beberapa saat kemudian, Hu Jia akhirnya berbesar hati Saat ia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan memilih Xiaoyan karena Sun Er Ini juga diikuti oleh Wu Ahu yang juga memilih Xiaoyan saat ia segera berjalan ke arahnya Meskipun demikian, ekspresi Balacan sedikit jelek saat ia melihat Hu Jia DKK berdiri di samping Xiaoyan Namun tidak lama, Xiaoyan menatapnya saat ia menawarkannya sekali lagi Mau ikut atau enggak, kalau enggak tinggal nih Sontek ekspresi wajah Ba Isan yang mendengar ini sedikit berubah Dan ia hanya dengan patuh menganggut dengan kebencian saat ia melangkah ke arah Xiaoyan Dan segera, mereka akhirnya memulai perjalanan sebagai tim Layaknya seperti monkey Kelompok Xiaoyan terus berjalan dan melompat di cabang-cabang pohon Dan tidak lama, saat mereka terus melompat di cabang-cabang pohon Xiaoyan tiba-tiba mengangkat tangannya saat ia memerintahkan Hu Jia DKK untuk berhenti dan bersembunyi Beberapa saat, Xiaoyan menatap tajam ke arah kirinya saat ia menggunakan persepsi spiritualnya Dan merasakan bahwa ada sekelompok orang satu langkah di depan mereka Dan sekitar 5 menit setelah Xiaoyan CS bersembunyi Tiba-tiba ada sedikit suara angin kencang yang terdengar tidak jauh dari hutan lebat Dan segera, 5 sosok secara bertahap muncul dan berhenti di udara Di tempat yang tidak jauh dari Xiaoyan CS bersembunyi Saat tatapan tajam mereka perlahan melihat hamparan semak yang tenang ini Hatapan Xiaoyan CS melewati celah semak dan menantap tajam Kelima siswa peteran dari Akademi Dalam Yang berdiri tidak jauh dari mereka Dan setelah mereka pergi Kelompok Xiaoyan juga merangkak keluar dari semak-semak dan perlahan berdiri Beberapa saat, Xiaoyan perlahan termenung Sebelum ia mempunyai edi untuk tidak terus kabur seperti ini Dan melakukan perlawanan kepada kelompok tim peteran itu Bahkan Suner menyarankan untuk menghadapi salah satu tim peteran itu Agar mendapatkan informasi tentang hutan ini Serta tidak menghadapi mereka secara banyak Mendengar ini, Xiaoyan DKK sedikit terkejut Saat mereka segera merendung sejenak dan perlahan menganggu Dan tidak lama, tangan Xiaoyan membelai dagunya Saat dia menyarankan untuk berjalan sebentar Dan melihat-lihat kekuatan tim peteran ini Dan pada saat ada kesempatan menemukan salah satu tim peteran yang lemah Mereka bisa memancingnya tanpa melibatkan tim peteran lain untuk dihabisi Melihat ini, eksersi wajah ujian dan yang lainnya tercengang Bahkan Bayisan menggelengkan kepalanya dan merasakan tindakan ini terlalu beresiko Namun demikian, Xiaoyan memberikan sedikit pengertian Bahwa mereka harus melakukan tindakan ini dan membuang semua ketakutan mereka Karena jika tidak melakukan tindakan ini serta menyerah dengan keadaan Kemungkinan mereka akan menyesal seumur hidup Dan jika tim peteran itu bisa merebut energi api mereka Kenapa mereka enggak Setelah mendengar motivasi Xiaoyan Keyakinan melintas di mata Bayisan DKK Saat mereka merenung sejenak Sebelum perlahan menganggu setuju dengan rencana Xiaoyan Dan Xiaoyan yang melihat ini tersenyum dan menganggu Saat dia segera memimpin untuk menggerakkan tubuhnya Sebelum berubah menjadi bayangan hitam yang melintasi semak-semak Setelah memutuskan untuk menggunakan rencana ini Xiaoyan dan yang lainnya mulai memusatkan perhatian mereka Pada tim peteran yang kadang-kadang mereka temukan Hampir 2 jam berlalu Mereka telah bertemu dengan total 3 tim peteran Tetapi mereka tidak bisa melepaskan kesempatan untuk menyerang Karena ketiga kelompok itu berada terlalu dekat satu sama lain Tidak lama Setelah tim peteran itu melewati mereka Xiaoyan hendak berdiri dan membawa mereka pergi Tetapi pada saat yang sama Langkah kakinya tiba-tiba berhenti Ia memberikan kepalanya Dan melemparkan pandangannya ke arah utara Dan merasakan bahwa salah satu tim peteran tiba-tiba berhenti Hal ini membuat Xiaoyan merasa ragu sejenak Namun tidak lama Ia melemahkan tangannya dan segera memimpin Saat mereka bergerak dengan cepat menuju arah utara Setelah sampai di sana Tubuh Xiaoyan hendak tiba-tiba berhenti Saat tatapan mereka melewati celah di antara dedaunan lebah Dan menemukan 10 manusia Yang terdiri dari 5 orang murid Akademi Jianan Dan 5 orang tim peteran Melihat ini Sundar DKK mengalihkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan Dan mereka sedang menunggu keputusannya Untuk memulai baku hantam Dan tidak lama persepsi spiritual Xiaoyan menyebar Saat matanya perlahan terbuka Dan ia sedikit menganggu Beberapa saat mereka kemudian muncul di depan tim peteran itu Sehingga hal ini mengejutkan mereka Bahkan tim peteran itu tertawa terbahak-bahak Melihat kemunculan kelompok Xiaoyan Yang dikiranya cupu dan lemah Dan tidak lama tanpa basa-basi Mereka mengeluarkan aura ganas di tubuh mereka Saat mereka bersiap melakukan baku hantam Dengan kelompok Xiaoyan Melihat ini Xiaoyan menolek ke arah Sundar dan Baizu Saat dia mengingatkan mereka Untuk melawan one by one tim peteran itu Dan dengan cepat menghabisi mereka Tanpa ada satu pun dari mereka yang bisa kabur Mendengar ini Sundar dan Baizu menganggu pelan Saat mereka saling bertukar pandang satu sama lain Sebelum tubuh mereka sedikit bergetar Doki yang kok juga tiba-tiba keluar dari tubuh mereka Dan segera Mereka bergerak dan melesat ke arah tim peteran itu Melihat bahwa Doki kelompok Xiaoyan amat mengerikan Pemuda berpakaian biru dari tim peteran itu terheran-heran Bahkan ia tidak menyangka Kelompok Xiaoyan yang dikiranya cupu sedari awal Memiliki Doki sekuat itu Dan segera Dengan ketakutan di wajahnya Ia melambaikan tangannya Saat ia memerintahkan para bestinya untuk mundur Namun demikian Sebelum ia bahkan bisa mengucapkan kata-kata Untuk meneriaki para bestinya Agar segera mundur Bayangan hitam yang ternyata adalah Xiaoyan Tiba-tiba muncul di depannya Dan segera Bogeman Xiaoyan yang bersih Doki yang kuat Diayunkan dengan ganas ke arah kepalanya Yap-yap-yap Sampai disini saja Saya menyampaikan bocoran spoiler Battletalk The Heaven episode 10 Yang baru tayang minggu ini Akhir kata Saya ucapkan Bye-bye Bersambungan dengan ganas kepalanya Terima kasih telah menonton video